Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rili Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi berkaitan tentang apa sih perbedaan antara KTP elektronik dan KTP digital ya teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman akan bertanya ini adalah KTP digital atau elektronik. Nah, ini adalah KTP elektronik ya teman-teman. Dan untuk semuanya kemungkinan sudah memegang kartu atau KTP elektronik ya teman-teman. Untuk KTP elektronik ini disini sudah ada chipnya ya. Sehingga jika teman-teman membaca menggunakan aplikasi atau NFC, teman-teman akan muncul data pada KTP ini. Untuk cara mengecek apakah KTP kita sudah elektronik atau belum, teman-teman bisa untuk melihat video yang ini ya. Nah, disitu saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk melihat apakah KTP ini asli atau palsu atau elektronik atau non-elektronik. Karena untuk KTP yang elektronik itu ada chipnya ya teman-teman. Nah, baik teman-teman disini saya akan membahas berkaitan tentang apa sih perbedaan KTP elektronik dengan KTP digital ya teman-teman. Nah, pasti ada perbedaan di antara kedua KTP ini. Baik teman-teman langsung saja yang pertama yaitu berkaitan tentang fisik ya. Kita bisa melihat secara fisik untuk KTP elektronik ini atau KTP ini ya teman-teman fisiknya seperti ini. Kemudian untuk fisik dari KTP digital teman-teman hanya cukup lewat barcode saja ya. Nah, yang kedua dari segi penerbitannya teman-teman untuk KTP ini perlu dicetak artinya teman-teman perlu datang ke disitu kecapil. Namun untuk KTP digital ini teman-teman cukup lewat smartphone atau lewat HP teman-teman jadi tidak perlu dicetak ya teman-teman. Itu adalah sebuah perbedaan. Kemudian yang ketiga berkaitan tentang penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan ini biasanya untuk e-KTP ini disimpan di dompet, di tas, atau di manapun ya teman-teman karena ini ada fisiknya. Kemudian untuk KTP digital ini cukup disimpan di smartphone. Jika teman-teman ingin membutuhkan atau membuka KTP teman-teman cukup menunjukkan barcode ini saja ya teman-teman. Nah, yang ketiga perbedaan antara e-KTP dan KTP digital itu yaitu berkaitan tentang akses ya teman-teman. Untuk akses dari KTP ini tidak perlu memerlukan internet. Namun untuk KTP digital ini pastinya ini akan menggunakan internet atau kuota ya. Jadi kalau sepamanya kuotanya tidak ada, maka untuk KTP digital ini tidak bisa diperlihatkan ya teman-teman. Selanjutnya, yaitu berkaitan tentang kemudahan. Nah, untuk KTP elektronik ini ya teman-teman di beberapa tempat mungkin teman-teman harus membawa fotokopiannya sebagai bukti bahwa teman-teman memiliki KTP ya. Namun untuk KTP digital ini teman-teman tidak perlu untuk membawa fotokopian ya. Jadi teman-teman cukup pindahi QR code yang ini ya. Nah, selanjutnya yaitu berkaitan tentang autentikasi ya teman-teman. Nah, untuk autentikasi ini untuk KTP disekannya pakai KTP card reader ya teman-teman. Jadi untuk di bank itu biasanya si KTP ini akan ditempel ini seberapa persen identitasnya sudah terdaftar di duksapil. Nah, namun untuk autentikasi daripada KTP digital teman-teman cukup pindahi QR nanti akan muncul data teman-teman. Nah, bagi teman-teman itu untuk perbedaan antara e-KTP dengan KTP digital. Nah, terus bagaimana mendingan KTP digital atau e-KTP? Oke, saran saya mendingan teman-teman memiliki keduanya ya. Karena di beberapa tempat juga e-KTP masih diperlukan. Dan untuk KTP digital belum semua intansi atau semua layanan publik menggunakan KTP digital masih menggunakan e-KTP seperti ini ya teman-teman. Sehingga, saran saya teman-teman dipastikan memiliki keduanya yaitu e-KTP dengan KTP digital. Karena kemungkinan kedepannya KTP digital akan diberlakukan di semua wilayah di daerah Indonesia ya teman-teman. Nah, baik teman-teman semoga video tadi memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe kemudian klik tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Rili Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.